yang pertama adalah tadi bulfardi tadi bulfardi itu adalah apa namanya pensucian diri ya Anda bisa bayangkan kalau lagi sholat selesai sholat dan merasa relief ya tenang-senang nyantai seranakan kayak seperti sudah makan sudah mandi sudah beres semuanya maka orang-orang yang sholat itu adalah orang-orang yang kaya sebetulnya orang-orang yang punya waktu untuk menyediakan buat dirinya itu yang pertama tuh tadi bulfardi sebutnya yang kedua kata tujuan dari makosidu syariah itu adalah iqamatul adalah menegakkan keadilan bagaimana kita ketahui fihi ayatun bayinat fihi ayatun muhkamat wa ukhurumutashabihat dalam Quran itu ada ayat-ayat ayat tentang hukum dan ayat-ayat tentang hal-hal perumpamaan perumpamaan tasyabih ya perumpamaan perumpamaan kalau menurut Jeffrey Leng Anda lihat Jeffrey Leng di videonya bahwa hanya tiga persen dalam Al-Quran itu yang bercerita tentang hukum hakam kehidupan ini haram ini wajib ini mubah ini makruh ini batal ini syarat ini sah ini tidak sah gitu ya itu hanya ada tiga persen saja selebihnya 97 persen itu bicara tentang etik tentang adab tentang moral tentang akhlakul Islam yang ada dalam Al-Quran ini yang meneliti seorang Barat yang mengenal tentang metodologi jadi dalam Islam Islam itu tidak hanya menang hukum hakam saja banyakkan kalau orang-orang awam bertanya Ustadz apa hukumnya apa hukumnya kan begitu padahal hukum itu hanya tiga persen saja sedikit dalam Al-Quran selebihnya adalah tentang adab yang kedua yang pertama tadi saya ulangi adalah Hadzi bulfard funsucian diri yang kedua ikhom batulang adalah dan yang paling penting yang ketiga dalam mekosidu syariah itu adalah al-maslahah apa itu maslahah maslah itu adalah kemanfaatan kalau melihat dari teorinya Jeremy bentam di tahun 1900 maaf tahun 1800 ya Jeremy bentam itu menawarkan bahwa tujuan daripada hukum ditegakkan itu untuk kebahagiaan manusia sebanyak-banyaknya the great happiness for the great people jadi kebahagiaan manusia sebanyak-banyaknya jangan sampai hukum itu diterapkan untuk membuat manusia tidak menerita tapi sebaliknya hukum disiapkan atau hukum ditegakkan diterapkan untuk kebahagiaan manusia menurut Jeremy bentam dan itu seiring dengan teori maslahah yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali jadi hukum ditegakkan didirikan untuk tertibnya atau untuk membawa manfaat yang baik untuk kemaslahatan dan umat kemaslahatan manusia nah dari tiga hal itu saya ulangi nyetia ya jangan lupa apa itu makhluk sedih syariah melalui Abu Zahroh yang pertama adalah tajibul fard pencucian diri yang kedua adalah ikmatul adalah menegakkan keadilan dan yang ketiga adalah al-maslahah kemanfaatan bersama nah dari tiga hal ini kalau kita lihat ilmu ataupun metodologi yang diterapkan dalam Al-Quran di dalam agama Islam itu selalu dirujuk dan dibalikan dikembalikan kepada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran secara teknis hanya secara teknis ya seperti sholat memang dalam Al-Quran sholat itu disebutkan dalam Al-Quran berkali-kali tapi teknis pelaksanaan sholatnya ada dalam hadis sholatlah kalian sebagaimana aku sholat jadi teknisnya ada dalam sunnah ada dalam ajaran yang diterapkan oleh Rasulullah s.a.w. bagaimana cara berdiri, bagaimana takbiratul ikhram, apa yang wajib dibaca bagaimana rukut i'tidara sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, apa yang dibaca itu ada di dalam hadis, baik itu secara kaulian atau takriron atau fi'lian baik secara ucapan yang ucapan oleh Rasulullah ataupun secara perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah ataupun takriron, takriron itu seperti apa? ada sahabat yang membaca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kathiro kata Rasulullah, boleh? itu doa iftitah sebelum membaca al-fatihah ada lagi yang membaca itu juga boleh jadi semuanya tidak semata-mata dari Rasulullah tapi juga ada yang dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah membolehkannya itu disebut dengan takriron takriron pakai kof keputusan yang diambil oleh Rasulullah akibat daripada perilaku atau pekerjaan yang dilakukan oleh para sahabat itu secara teknis ada dalam hadis tapi secara prinsip ada dalam Al-Quran itulah ilmu yang ada dalam struktur agama Islam kalau dalam Islam Arab, Islamic Studies atau studi Islam yang kita pelajari sekarang adalah metodologinya metodologi itu adalah sebuah struktur sistem yang tersusun secara ilmiah sistem yang terstruktur secara ilmiah itulah metodologi metodologi yang sekarang kita sedang pelajari metodologi studi Islam maka kita memahami kenapa masih sholat? coba saya mau tanya Elsa 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 Rosmawaji kenapa Elsa masih sholat? tadi sholat maghrib kan? ya kenapa sholat? karena itu suatu kewajiban sama suatu kewajiban oke kalau menurut Melani kenapa harus melaksanakan jahat? Mel? kenapa harus melaksanakan jahat? karena itu termasuk jajiban dan diperintahkan dalam Islam oke kalau menurut Soehardi kenapa ada kewajiban haji? Soehardi kenapa Soehardinya diam ini? tidak bergerak halo Soehardi kenapa harus haji ya? siapa nih yang omong? kenapa harus haji Soehardi? fidatul ko'imah hadir Pak kenapa harus bayar zakat? karena zakat itu termasuk rukun Islam jadi itu juga salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam di bulan Ramadan Aydul Fitri Aydul Fitri itu bisa dilakukan setiap waktu juga setiap waktu setiap waktu oke Bustami apa fungsinya sahadat Bustami? Bapak Hardi Bapak Hardi waktu pental Pak minta maaf ya gak apa-apa saya maafkan maaf leher dan batin Bustami Bustami kenapa harus sahadat sih? untuk kapan terakhir? ini bawah apa? kapan terakhir kali sahadat? siapa azan sahadat sih? siapa azan? memang Suhardi ya Pak Bustami suka azan? ya kan jawab jawab tadi maghrib kan sahadat asyadu allah ilaha ilallah asyadu Allahumma sallallahu iya tahiyat ya lupa jadi setiap kali sholat kita bersyahadat pasti kecuali kalau gak sholat gak mungkin jadi untuk meyakin apa yang kita ucapkannya jadi sholat puasa zakat nah Bu Doroti selain kewajiban-kewajiban yang saya sebut itu ada lagi kewajiban lain tidak sebagai umat Islam ada apa? apa itu? kewajiban ma'ruf nahimungkar ma'ruf nahimungkar itu yang membedakan antara umat Islam dengan yang bukan Islam fauzan fauzan tidak ada Auffa hadir Bapak padir kanya jangan dimatiin dong dinyalain itu nyapa videonya nah itu mampu ijin gak bisa nyalain kamera lagi sama anak iya sama anak aja gak nyalain kamera gimana sama suaminya ya hah ngapain itu oke gak apa-apa buat apa sih haji untuk menyempurnakan rukun Islam iya jadi kalau tidak pergi haji dia tidak sempurna rukun Islam enggak enggak juga sih pak untuk menyempurnakan lebih baik terlalu baik kan di dalam lukun Islam juga haji bagi yang mampu nah iya makanya kenapa untuk menyempurnakan jadi untuk untuk apa ya untuk tadi jawabannya udah bener tuh cuman itu jawaban SMA tadi untuk menjawab panggilan Allah untuk memaksanakan kewajiban supaya tidak diazab supaya mendapatkan pahala gitu gitu kan oke Aufal Mila hadir pak oke siap selain rukun-rukun Islam itu kan ada juga kewajiban lain contohnya wajib menghormati orang tua betul betul nah menghormati orang tua kalau itu kalau itu benar-benar wajib ya ada aspek syariatnya gak disana ada perintahnya gak di lama Al-Quran ada pak apa contohnya apa dalilnya kenapa ya gue belim dulu yang bijak yang bijak makanya disebut Luqman Al-Hakim Luqman yang bijaksana oke baik Siti Nur Aina Siti Siti ya apa apa kewajiban lain yang kalau kita tidak melakukannya kita mendapatkan dosa tapi kalau kita melaksanakannya mendapatkan pahala Tadi saya keluar ya saya kan gak mau tahu mau keluar mau masuk mau dia mau bergerak apalagi dimasihin kameranya jadi saya gak tahu saya mau nanya kewajiban selain sholat zakat puasa haji berbuat baik sama orang tua itu apalagi kewajiban lain menghormati guru sayangi teman itulah gandanya ya betul itu tapi dalilnya dalam Al-Quran ada gak menghormati guru udah azan tuh isya banyak sebetulnya kewajiban-kewajiban yang kita lakukan mandi tidur makan belajar itu kan kewajiban-kewajiban mahasiswa kalau gak belajar maka dia berdosa apalagi kalau gak belajar terus dapat nilainya A wih itu dosanya luar biasa mereka akan menanya di akhirat sambil pegang pecut dari api kenapa kamu dapat nilai A tapi kamu gak belajar cius ngeri itu ya oke lagi gak ujian tau-tau dapat ijasa waduh itu ngeri itu masih kuliah udah korupsi na'udzubillah sumpah na'udzubillah oke makanya belajar terus kalau belajar kemudian gak lulus ya itu resiko yang namanya orang dagang itu pilihnya dua untung atau rugi yang namanya orang belajar itu dua lulus atau gagal yang namanya orang gitulah isinya aspeknya ada dua aspek maju atau mundur menang atau kalah gitu kan tapi kalau kalah ya kita upaya lagi biar menang kita upaya lagi banyak cara untuk menjadi menang dengan cara yang benar ya baik jadi kalau kita mengetahui hal-hal yang sifatnya ya yang wajib tadi diikuti dengan ilmu pengetahuan yang cukup maka cara pandang kita harus berbeda tidak hanya sekedar ini sebuahnya merupakan kewajiban perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita laksanakan kalau kita tidak laksanakan maka kita mendapatkan dosa bukannya seperti itu dulu saya pernah membahas perbandingan membedakan antara mana yang wajib dan mana yang fardu mesti ingat gak saya ulangi sekarang ya yang fardu itu seperti sekarang begitu azan maghrib maka jatuhlah wajib atau fardu untuk melaksanakannya tapi tadi sebelum azan itu belum fardu belum wajib kita melaksanakannya sholat itu wajib kan iya wajib tapi subuh sholat subuh sekarang gak wajib karena belum waktunya puasa itu wajib ketika bulan Ramadan zakat itu wajib bukan bulan syawal bukan bulan idul fitri zakat itu wajib ketika sudah satu tahun uang itu mengendap harta itu tidak bergerak punya kita maka dia disebut dengan satu haul satu taul dengan ukuran nisab nisabnya berapa 3 juta setengah misalkan ukuran paling murahnya itu 3 juta setengah maka harus dikeluarkan zakatnya 2,5 persen kalau kurang dari 3 juta ya gak apa-apa gak dikeluarkan itu ukurannya nisab haul baru keluarkan haul 1 tahun haul itu ya itu zakat nah ada pun haji bagi yang mampu tadi fauzan itu pun kondisional waktunya di bulan julijjah tanggal 9 kita sudah datang untuk melakukan apa namanya wukuf kemudian kita apa namanya mabit di mezdalifah jamarat dimina baru tawaf sa'i dan terakhir baru selesai tahalul ya itu syarat-syarat dan rukun-rukun haji tapi haji zakat puasa sholat termasuk juga syahadat itu tidak ada seling apa yang lebih utama diantara yang lain semuanya wajib semuanya harus ya semuanya harus ini apa nih karena perjalanan pulang waduh hati ya perjalanan pulang baik lanjut nah untuk mengetahui hal tersebut kita harus mengetahui tujuannya apa kenapa Allah mewajibkan sholat kenapa Allah mewajibkan zakat kenapa nah mengetahui hal tersebut kita nanti selesai ini silahkan sortisya ya mumpung ini masih masih panas kita lanjut kenapa Allah mewajibkan itu saya bilang di awal tadi karena Allah menginginkan sesuatu untuk kita bukan untuk Allah untuk kita apa itu untuk kita kalau kita sholat maka kita akan selantiasa memperbaiki diri memperbaiki diri kenapa yang kita minta dalam sholat ih dina ih dina kan la sholat taliman lam yak rabbi fatih di kitab tidak sholat orang yang tidak membaca al-fatihah jadi intinya sholat itu membaca al-fatihah dengan tentunya rukun-rukun yang lain sujud rukun tidak dan sebagainya tapi yang wajib dibaca itu fatihah kalau ruku tidak baca subhanallah rupiah azim boleh boleh tidak tidak membaca rabban awal kalham boleh boleh yang wajib dibaca adalah al-fatihah hanya fatihah saja yang lain tidak baca itu tidak apa-apa atau lagi rindu sama orang tuanya sama bapaknya sama ibunya sambil ruku rabbi fili walidaya warham warham warhan 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 sujud rabbi fili walidaya warhan warhan terus sampai akhir sampai tahiyat akhir baca rabbi fili walidaya warhan 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 itu boleh bukan tidak boleh yang penting bacaannya dalam bahasa Arab jangan pakai bahasa Indonesia lagi karena gak hafal pancasila satu ketuhanan yang masa dua kemanusiaan yang ada ketiga rakyatan yang pimpin oleh iman tidak boleh selain bahasa Arab tidak boleh kita harus bisa menjawab bisa membuat konsep bisa menalar apa tujuannya sholat jadi saya katakan masih sholat kenapa masih sholat karena saya tahu diri saya ini belum benar belum baik belum soleh makanya saya selalu minta petunjuk pada Allah ya Allah tunjukkanlah jalan yang mustaqim jalan yang lurus jalannya siapa tiga orang yang kau berikan nikmat terhadap mereka tidak tidak juga orang-orang yang sesat bukan Nasroni bukan Yahudi itu siapa siapa menungguh yang menungguh yang lain itu dari para nabi orang-orang yang jujur sedikit itu jujur jujur para nabi orang-orang yang jujur orang-orang yang syahid mati syahid dan mereka adalah orang-orang yang baik untuk ditemani mereka adalah orang-orang yang baik yang harus ditemani orang-orang yang soleh orang-orang baik itu yang kita minta itu supaya kita jadi empat ini tapi pertanyaannya apakah kalau kita sudah merasa baik kemudian kita tidak salat lagi siapa yang menjawab ya sudah Melani kalau kita sudah baik apakah kita tidak salat sudah se-level nabi kira-kira gimana pertanyaannya maksudnya malam minggu masih besok kita kan minta hidayah minta hidayah minta supaya jadi orang baik sholat itu betul tidak kalau kita sudah merasa baik sudah merasa levelnya level syuhada sudah berbuat baik terus kita bersih apakah kita tidak sholat lagi tidak bisa karena sholat termasuk wajiban dan tidak bisa ditinggalin mau sholat apapun orangnya juga tetap harus sholat gitu ya iya pertanyaannya kenapa harus wajib gitu kenapa jadi wajib sholat itu jangan bantu benar benar serius iya pak sholat yang bagaimana dulu ayang sholat juga ada yang masuk kentera kentera kawel 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 muslim lelajin amman sholat dihimsahun itu kan alajian sholat dihimsahun ya sholatnya sembarang kalau misalkan kita sholat dengan betul berarti kan harusnya tanhat anilfasa wal mungkar nah iya kenapa ada kewajiban sholat harusnya jawabannya enggak gitu itu iya dalilnya kayak gitu tapi refleksikan apa yang kita rasakan sesuai dengan pengalaman empirical apa yang ada dalam diri kita bahwa kalau kita sholat sesungguhnya kita melaksanakan semua yang diwajibkan oleh Allah disitu ada puasa enggak boleh orang sholat sambil makan permen minum kopi orang lagi puasa orang lagi sholat itu puasa juga orang yang sholat itu bersedekah juga berbuat baik membaca kalimat atau ibadah itu sama dengan bersedekah orang yang sholat itu juga melaksanakan haji juga apa artinya haji haji itu menutup aurat hidupnya sederhana dengan berikram dalam sholat berjamah contohnya kita tidak mendahulukan si kaya dan si miskin enggak enggak paling hebat di depan yang paling bodoh di belakang enggak dalam sholat itu semuanya sama sama seperti haji mau kaya mau miskin mau NH plus mau NH reguler mau bayar biasa mau puroda mau masuknya secara ilegal tetap aja semuanya pakai ikhram kan jadi dalam sholat itu semua rukun-rukun Islam itu ada termasuk syahadat ketika kita tahiyat awal tahiyat akhir pasti bersyahadat kita tahu itu cuman merefleksikan benalarnya itu membahasnya itu enggak keluar padahal kita tahu itu itulah studi Islam pentingnya mengasosiasikan sesuatu di dalam sholat itu kita melaksanakan semua hampir rukun Islam makanya sholat disebut sebagai sebagai tihang nyagam as-salatu imaduddin itu kan saling berkaitan semua asosiatif itu Mel jadi bukan hanya kewajiban iya kewajiban selamat menikmati